Pemirsa tak hanya menyasar masyarakat umum, bahkan tenaga medis pun ikut terpapar wabah COVID-19 di Jawa Timur. 46 tenaga medis, perawat, tenaga farmasi, hingga dokter terpapar COVID-19. Ketua Tim Tracing Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur, Dr. Kohar, mengatakan tenaga medis yang terpapar itu justru bukan tenaga medis yang menangani langsung pasien COVID-19, melainkan tenaga medis yang menangani pasien biasa tanpa gejala COVID. Namun pada akhirnya pasien itu positif COVID tanpa gejala sehingga menularkan pada tenaga medis. Tenaga medis yang terpapar ini yaitu 1 apotekar, 16 dokter, 2 petugas laboratorium, dan 27 perawat. Sementara 19 tenaga medis ini sudah dinyatakan sembuh, 1 orang perawat meninggal dunia, dan 26 tenaga medis masih dalam perawatan. Sementara itu, selaku Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Jatim, Dr. Joni, menegaskan bahwa terpaparnya para tenaga medis ini justru bukan dari tenaga medis yang langsung menangani pasien COVID, melainkan tenaga medis yang menangani pasien penyakit lain. Sehingga tenaga medis yang tidak menggunakan APD. Ketika ternyata pasiennya ternyata ada COVID-nya. Dan kalau dilihat yang meninggal, tadi kalau perawat satu kita di Jatimur, seluruh Indonesia ini jumlah perawat yang meninggal, plus dari satu itu menjadi 12. Tapi bukan Jatimur yang seluruh Indonesia, berada dari Jatimur. Jadi beberapa tenaga medis, mungkin boleh saya ceritakan yang saat ini terpapak dan terkena COVID positif, itu hampir semuanya bukan tenaga medis yang merawat langsung pasien COVID. Beliau merawat pasien-pasien yang pada awalnya tidak tergemose COVID, sehingga standar prekosennya belum memenuhi syarat pada saat itu.